Di seluruh Indonesia, harapannya mudah-mudahan ke depannya Tokopedia justru bisa menjangkau 100% wilayah Indonesia agar akses kemudahan, kesempatan bisa diterima secara merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini menurut kami ini merupakan gambaran bagaimana visi dan misi Tokopedia untuk mendorong pemerintahan ekonomi secara digital betul-betul terjadi di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat secara khususnya, transaksi untuk dari wilayah Indonesia bagian barat, secara intrawilayah itu hanya 53%. Kita lihat sisanya justru terjadi keluar daerah. Kalau kita lihat lagi, di wilayah Indonesia Tengah misalnya, 54% transaksinya ternyata datang dari wilayah barat. Nah, dari yang wilayah timur kita lihat lebih dari 56% transaksinya, produknya itu datang dari wilayah barat. Nah, kalau kita lihat ini tuh benar-benar mencerminkan bagaimana platform teknologi seperti Tokopedia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan akses terhadap barang, terhadap produk, terhadap kesempatan lebih merata. Nah, kalau Tokopedia tuh dari awal kita punya misi untuk mendorong pemerintahan ekonomi secara digital di seluruh Indonesia. Dari sisi visi, Tokopedia juga telah menjadi, seperti yang sudah disampaikan Irina juga, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah super ekosistem yang memungkinkan siapapun untuk memulai dan menemukan apapun di platform Tokopedia. Nah, kita lihat ini benar-benar menjadi gambaran nyata terhadap visi kita, karena yang paling mengagetkan untuk kami adalah sebetulnya kita melihat ternyata 86,5% dari penjual Tokopedia merupakan pebisnis baru. Yang sebelumnya belum pernah buka bisnis, sebelumnya belum pernah berjualan, cuma memulainya di Tokopedia. Dan sekitar 38,6%-nya merupakan produsen. Jadi, buat kita ini merupakan benar-benar contoh gambaran yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan komers atau perdagangan yang didorong oleh Tokopedia itu tidak hanya berupa pola konsumsi saja, cuma dari sisi produsen benar-benar mendorong pertumbuhan produsen juga di seluruh Indonesia. Terima kasih.